Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya, Bengkel Tio Otomotif Yang terletak di jalan Pulau Damar, Gang Nusa Indah 1, Waedadiparu, Soekarame, Bandar Lampung Teman-teman, kali ini Bengkel Tio berbagi seputar otomotif Yaitu proses-proses pembersihan daripada Matic, teman-teman Kita saksikan sama-sama, teman-teman Ya inilah proses pembersihan body valve, teman-teman Ini kelanjutan daripada kemarin, yaitu Matic Sirion Yang mengalami tidak bisa maju di gigi D Dikarenakan kehabisan oli, teman-teman Karena ada seal yang bocor sehingga olinya habis Maka terjadi, apa namanya Tidak mau masuk gigi, teman-teman Jadi ketika dimasukkan D, tidak mau jalan Dan mau mundur juga tidak bisa, teman-teman Ini adalah proses-proses pembersihannya Supaya nanti ketika Apa namanya, di rakit, dipasang kembali Itu tidak, apa namanya Ya harus bersih, karena Proses pemasangannya ini harus bersih, teman-teman Tidak boleh kotor atau kena pasir Karena sangat berisiko Apabila nanti ada kerikil atau pasir Dapat mengakibatkan gesean daripada komponen Sehingga malah mengakibatkan kerusahaan daripada Komponennya itu, teman-teman Ini Proses pembersihan daripada bodi valve Yang kita bersihkan Menggunakan bensin, teman-teman Ini adalah Komponen-komponen Daripada Matic Yang kemarin kita sempat kita posting Proses pembongkarannya Dan sekarang Sudah sampai proses pencucian Dicuci Supaya bersih Dan mudah Supaya mudah Ketika kita posisi ngerakit Posisi ngerakit Supaya mudah Sehingga harus kita Cuci Bersih, teman-teman Inilah komponen-komponennya Dan Sembari kita nunggu Alat-alat Yang Kita pesan Jadi Sembari kita bersihkan Ini rumah daripada Matic, teman-teman Sudah kita cuci Sudah kita cuci bersih Dan tinggal Nunggu alat Alat sudah sampai Baru bisa kita Rakit Ini adalah Sirion 2011 Teman-teman Yang mengalami Kehabisan oli Kecerobohan daripada Si pemilik Sehingga Berakibat fatal Dan Harus di overhaul Supaya Mendapatkan hasil yang maksimal Ya, karena Dia tidak Bisa masuk Gigi Tidak bisa maju Ataupun mundur Teman-teman Ini adalah Bodi Bodi Daripada Matic Dan ini Dikerjakan Dengan Extra hati-hati Teman-teman Supaya Tidak kerja Dua kali Supaya Mendapatkan hasil yang Maksimal Teman-teman Bodi Falep ini Adalah Rumahnya Teman-teman Inilah Rumahan Bodi Falep Yang Harus kita Bersihkan Supaya Nantinya Ketika Dipasang Supaya Tidak ada Kendala Teman-teman Dan ini Proses Proses Pencucian Dan insyaallah Nanti Satu Atau Dua hari Kemudian Alatnya Sampai Dan Kita akan Upload Kembali Sementara Itu yang Dapat Kami Sampaikan Dari Bengkel Di Otomotif Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih